Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon everybody Jumpa lagi dengan kami NGMP Bahasa Inggris SMP Kewpanan Suleman Dalam kegiatan LES untuk menghadapi ASPD Bahasa Inggris I hope that you still remember Bahwa waktu kita tidak lama lagi untuk menghadapi ujian ini anak-anak Karena April tanggal 5 sampai 8 direncanakan akan dilaksanakan ujian ASPD Are you ready everyone? You must be Nah kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi ASPD Yang mana sudah disesuaikan dengan kisi-kisi ASPD Sudah diforbulasikan yang mendekati soal ASPD Bersama ahlinya Ibu Dwi Nartini MPD Seorang guru SMP Negeri 4 Pakam Dan juga sebagai ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Suleman So pastikan kalian sudah mengerjakan Google Form Yang sudah di-share melalui grup-grup di sekolah kalian Karena soal-soal tersebut akan dibahas pada pertemuan sore hari ini Sehingga kalian akan lebih mudah dalam memahami penjelasan dari beliau Pastikan juga sudah menyiapkan alat tulis dan buku tulis untuk catat apa yang disampaikan Dan saya harap semuanya mendapatkan ilmu yang terbaik Oke Kepada Ibu Dwi Nartini MPD Dan saya harap semuanya Kepopakem will be with you for about 45 minutes Baiklah anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan membahas pakai soal prediksi Yang sudah kalian kerjakan sebelumnya Untuk pembahasan secara detail hanya akan terarah pada pembahasan soal-soal yang memang dari hasil analisis diantara kalian masih banyak yang belum tepat jawabannya Sedangkan untuk soal-soal yang diantara kalian sudah banyak yang jawab benar Saya hanya akan mengarahkan saja atau menunjukkan clue yang dijadikan dasar untuk jawaban tersebut Yuk simak terus ya Baiklah anak-anak kita mulai untuk membahas soal Dimulai dari teks yang pertama Nah teks yang pertama ini ada dua soal untuk teks ini Number one and number two Kita lihat jenis teksnya adalah teks greeting card Kemudian disini ada kata graduated Question number one What is the writer's intention in writing this card? Nah tadi greeting card Kemudian ada kata graduated Berarti tujuannya adalah to congratulate someone on his graduation And then for question two The sender and the recipient are probably blah 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 Ini yang bisa kalian jadikan clue untuk menjawab adalah ini Hi buddy Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengirim dengan yang menerima kartu ini itu sangat dekat Sehingga bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah best friend Okay now we are going to discuss the next text The text is for question three to question five Dari tiga soal itu diantara kalian yang masih belum tepat jawabannya itu adalah soal yang nomor lima Sehingga soal nomor tiga dan empat kita akan bahas tepat Kemudian yang untuk nomor lima kita akan lebih detail untuk membahasnya Oke kita lihat yang question three Ini jenis textnya adalah text descriptive Kemudian the text tell us about Nah ini bisa disimpulkan dari bagian identification disini Jadi jawabannya adalah Dari sini bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah mengenai ticli Dan ticli itu adalah Amis favorit toy Okay and the next for question number four The question is how is the teddy bear now? Ini soal menanyakan rincian deskripsi mengenai teddy bear-nya Nah ini kata kuncinya adalah now Jadi yang ditanyakan adalah keadaannya teddy bear saat ini Kita bisa mengarahkan kata now ini mengarahkan di bagian ini Up to now Nah ini Kemudian disini ada kalimat It comforts her although the toy is a bit dull and dirty Dari sini Ini kita jadikan dasar bahwa jawabannya adalah yang ini A bit dull and dirty when the time passes Okay and the next for number five Nah kita akan membahas lebih detail yang soal ini Karena memang di antara kalian itu masih banyak yang belum tepat jawabannya Nah kita lihat question From the text we know that bla 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 Kalian sudah pernah belajar tips untuk menjawab tipu soal seperti ini Kita kan harus melihat optionnya satu per satu Kemudian kembali mencari referensi ke dalam textnya Apakah pernyataannya disini benar atau salah Oke kita lihat dari yang pertama Option A Teddy bear is the only toy that army has Coba kalian perhatikan kataan the only toy ini Ini kalau kita lihat di dalam textnya disini ada kalimat ini Bahkan hanya bagian kalimat Among some toys at home Ini sudah menunjukkan bahwa toynya itu gak hanya satu Jadi bisa disimpulkan bahwa yang A ini adalah tidak tepat Oke nah sekarang kita lihat pada option B Amish teddy bear is placed Harusnya dia ini is placed in a glass cupboard Kita lihat kita cari informasinya apakah teddy bearnya itu disimpan di almari Coba kita lihat dari kalimat ini Bagian kalimat paragraf ini Up to now she is attached to this teddy bear Wherever she goes her teddy is always in her arms Nah ini kan as always in her arms itu berarti kan selalu dibawa kemana-mana Kalau di dalam option B disini A is placed in a glass cupboard Hanya ditaruh di almari Ini bisa disimpulkan bahwa ini gak tepat And then option C Amish teddy bear because it saves her life Kalau dilihat dari yang kalimat ini tadi Wherever she goes her teddy bear Her teddy is always in her arms Selalu dibawa kemana-mana Itu kita bisa menyimpulkan Amish teddy bear Because it saves her life Nah coba kalian perhatikan disini Kalau ini kata ini saves Bener gak? Kalau yang di depan bener Tapi because it saves her life Apakah teddy bearnya saves the writer's life? Ini kan mainan Jadi gak mungkin saves life Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini juga tidak tepat Kemudian yang D There are some choice which the writer never plays with Kita lihat disini Some choice itu disimpulkan bahwa Tadi dari bagian kalimat yang pertama disini Menunjukkan bahwa sebetulnya itu mainannya gak hanya satu Ini Among some choice at home Amish favorite choice is a teddy bear called thickly Tetapi antara mainannya itu yang favorit itu adalah thickly Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa kemana pun pergi selalu dibawa Berarti ini menunjukkan bahwa dia itu mungkin jarang Atau ada mainan yang tidak pernah digunakan untuk bermain So we can conclude that the answer is D There are some choice which the writer never plays Ini di antara kalian Masih banyak yang terkecoh untuk milih A Padahal A disini ini jelas salah ada kata only nya Okay Now go on to the next text Kalau dilihat disini Bagian awal mengatakan I was driving on my new car in the north of my city When I had a bad accident And my car hit a post Ini sudah mengarahkan bahwa ini Teksnya ini adalah cerita tentang kejadian di waktu lampau Atau berupa pengalaman Berarti bisa kita identifikasi bahwa teksnya ini recount Ada tiga soal untuk teks ini Untuk yang soal nomor 6 dan 7 ini sudah banyak yang jawab betul Tetapi kalau untuk yang soal nomor 8 itu masih banyak yang belum tepat jawabannya Sehingga nanti kita akan detail untuk bahas yang nomor 8 Okay For number 6 The text tell us about Di bagian orientation ini Tadi sudah disebutkan bahwa ini menyebutkan tempat kemudian saat itu sedang mengemudi kemudian kecelakaan Nah berarti ini pastilah nanti yang berikutnya ini menerangkan peristiwa-peristiwa kecelakaannya itu Atau pengalamannya terkait kecelakaan Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah ini The car accident that happened to the rider Di antara kalian ini banyak yang terkecoh jawab yang C The condition of the car accident victims Kalau in recount itu tidak menceritakan mengenai kondisi Kalau recount itu adalah menceritakan mengenai kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman Okay Now go on to number 7 Ya Textnya masih sama Why did the rider get the car accident? Ini coba diperhatikan kata tanya why Berarti kalian harus menemukan alasan Alasan apa The rider get the car accident Alasannya mendapat kecelakaan Kita lihat di sini pada teksnya Ini ya Ini pada teksnya ini Kita cari mana yang menerangkan bagian teks mana yang menerangkan mengenai alasan Coba kita baca Kalian perhatikan di bagian ini I was driving too fast around a band on the highway My car suddenly went out of control and crashed Sedang mengemudi Kemudian Hilang kendali Dan nabrak I knew at the time I was sleeping because of the overload works Nah coba perhatikan Berarti di sana kalian menemukan ada kata ini Sleepy, a bit sleepy Because of the overload Jadi ini yang bisa kita jadikan clue So the answer is This one The rider was sleeping And driving too fast Sekarang kita bahas yang nomor delapan Ini di antara kalian masih banyak yang belum tepat The rider must pay higher car insurance Blah-blah-blah The car accident he had Kalian harus menemukan kata sambung di sini yang tepat Tentunya harus dilihat hubungannya dulu Ini The rider must pay higher car insurance Berarti harus bayar asuransinya itu lebih mahal The car accident he had Kecelakaan yang dia alami Kira-kira hubungannya apa Kalau dilihat ini kan hubungannya sebab akibat Kecelakaan yang dialami ini menyebabkan Penulis ini harus membayar asuransi yang lebih mahal Nah kalau dilihat conjunction di sini Yang as Ini artinya karena Since Sebab atau karena Because atau because of Ini juga sebab atau karena Keempat conjunction ini bisa digunakan Sebagai conjunction yang Hubungannya adalah Cause and effect Sebab akibat Tetapi kita lihat Apakah semua bisa digunakan di sini Ini kita lihat pada bagian yang ini Nih The car accident he had Ini kan berupa noun phrase Atau kelompok kata Ini bukan kalimat Kejadian yang dialaminya Nah ini kelompok kata Bukan kalimat Sehingga Jawabannya Ini adalah Because of Kenapa kok because of Satu-satunya Kenjangsian diantara Empat ini Yang bisa diikuti oleh noun phrase Hanya because of Kalau as Since Dan because Itu harus diikuti Klaus Atau kalimat Oke Jadi Jawabannya adalah Because of Bukan because Oke Ini diantara kalian Banyak yang Milih juga because Jadi Karena memang Keduanya bisa untuk Fungsi yang sama Hanya harus dilihat Yang mengikutinya ini Apakah Klaus Atau Noun phrase Oke Well Now pay attention To the next text Kita lihat Kita identifikasi Dulu textnya Ini Indonesian Semble Ya Ini adalah Di sini ada Step-stepnya Berarti ini Kita bisa mengidentifikasi Bahwa textnya Adalah text procedure And then Question number nine What is the topic Of the text Kalau Yang soal ini Di antara kalian Sudah banyak Yang benar Jawabannya Jawabannya Sudah tepat Ini adalah Text procedure Mengenai resep Makanan Tentunya Di dalamnya adalah Mengenai cara Membuat Makanan tersebut So The answer is The way to make Indonesian sambal Oke Now the next question Question Number ten Oke Let's see the question Ya Oke Perhatikan di sini Two of the followings Are what will Probably happen If we do the process In step two In three minutes Sekarang kita simak dulu Step two-nya Ya Coba perhatikan di sini Apa yang harus dilakukan Di step yang kedua Once the oil is up to temperature Add chilis and garlic To the pan And shout until The chilis wilt And become soft In texture It takes for about Five minutes To get the Expected tenderness To make them Easier to green Coba kalian perhatikan di sini Ini berarti Harus Apa Melakukannya itu Selama lima menit Nah di sini Pertanyaannya What will probably happen If we do the process In step two In three minutes Kalau tiga menit Bagaimana Nah berarti tentunya Hasilnya tidak akan Sesuai yang diharapkan Nah mana yang menunjukkan Hasilnya tidak sesuai Yang diharapkan Ini Di stepnya Di Beri penjelasan It takes more about Five minutes To get the expected Tenderness To make them Easy to green Jadi harus selama Sekitar lima menit Agar hasilnya itu Apa Tenderness Kelunakannya itu Sesuai yang diharapkan Dan membuatnya Untuk mudah Di Apa ya Ditumbu Atau Dihaluskan Oke Jadi mana yang mungkin Kita lihat yang Of the first Statement The chili and garlic Will not go To the expected Tenderness Nah tadi kalau Tidak lima menit Ya betul ini Will not go Tidak akan Kelunakannya itu Seperti yang diharapkan And then number two The oil will be up to temperature And make chili and garlic Will Nah ini Kalau kurang Kalau tiga menit Apakah minyaknya akan panas Nah ini harus Minyaknya panas itu Harus dilakukan sebelumnya Memanaskan minyaknya Jadi yang Yang ini Yang kedua Ini Bukan Kemudian Yang Yang Ketiga The chili and garlic Will tender So they are Easy to green Nah padahal ini Kalau kurang dari Itu terjadi Kalau lima menit Nah kalau kurang dari Lima menit Tentunya Tidak akan mudah Untuk dihaluskan Jadi ini juga Salah Kita lihat Ini berarti Pernyataannya salah And then number Four The chili and garlic Won't be tender enough To green Nah ini Cabai dan bawangnya Itu Won't be tender enough Tidak akan cukup Lunak Untuk dihaluskan Nah ini benar Karena harusnya Lima menit Ya Berarti Yang ini juga Benar Ini Won't be tender enough To green Nah ini berarti Pernyataan yang benar Yang mana Yang nak The first and the fourth So the answer is A Oke That's number 10 And number 11 Steal them on the medium Head for one Two minutes Until the sambal Has thickened a bit The underline What refers to Nah ini Kataan them Di sini Ini Ini kalian harus mencari kata Atau menentukan kata Yang digantikan oleh Katan them Di sini Tentunya yang mengacu Di sebelumnya Di sini Ya itu Apa yang Distill Apa yang diaduk Itu adalah The mixture Kemudian The chili And Vinegar Oke Jadi jawabannya yang C Oke Now on to The next text Kita lihat di sini The title is Timonmas Ada kata Once upon a time Nah berarti ini Mengidentifikasi Kita Mengarahkan ke kita Bahwa teksnya ini adalah Text narrative Text narrative Yang judulnya adalah Mengenai Timonmas Oke Now let's see the question Number 12 Three of the followings And the characters Described in the text Ini adalah Pernyataan mengenai Tokoh yang ada Di dalam teksnya ini Kita harus melihat Di sini Kalau kita lihat Pernyataannya Kemudian nanti kita Kembali ke teksnya Untuk jawab Oke The first statement Timonmas was a cycle Berarti kita tandai Kata yang Menggambarkan Karakternya Timonmas was a cycle Since he ran away From the giant Kalau kita lihat Di sini Itu She ran away From the giant Itu adalah Untuk Untuk apa ya To save her life Bukan karena Dia malu Tapi save her life Jadi dari sini Bisa kita simpul Bahwa ini Tidak benar How about The second statement The giant was a cruel creature Since she wanted To eat Timonmas Benar enggak Kalau ini Cruel Karena Mau makan Timonmas Ada enggak Yang Menunjukkan Itu Bisa kita Lihat Di dalam Teksnya Di sini Ini Once he turned 16 When she had been Old enough To be his face Jadi Jayanya itu Akan Come back From the baby Akan kembali Meminta Itu bayi Tadi Ketika sudah Berumur 16 When she had been Old enough To be his face Nah Ini menunjukkan Bahwa nanti Akan dimakan Ini bisa kita simpulkan Bahwa yang Yang The second option Ini adalah Benar How about the thought Timonmas was a brave girl Since she never Surrendered to The giant Nih Kalau kita lihat Di dalam Di dalam Teksnya Di sini Kemudian Ini So Timonmas Turn 16 The widow Told her Run into the jungle With a bag Of salt Ini Melarikan diri Ke hutan Dan dia Tidak menyerah The giant Says her Ini ngejar terus Timonmas Turn the salt That the widow Had given her Dari sini Kita bisa menyimpulkan Bahwa memang Timonmas ini Brave girl Nah Karena dia Tidak langsung Menyerah dengan Giant Dia berusaha Untuk Tetap selamat Oke How about the thought The widow Was a smart woman Since she found Some ways To save Timonmas Nah ini kan Memberikan A bag Of salt Ini cara Cara The widow Itu untuk Menyelamatkan Timonmas Maka bisa Kita simpulkan Bahwa pernyataan Ini betul The widow Was a smart woman Since she found Some ways To save Timonmas Berarti ini Yang betul Pernyataannya The second The third And the fourth So the answer Is D Oke Now the next The main Conflict Of the story Is Blah Blah Nah main Conflictnya Yang mana Apakah The giant Testimon Maksud In the jungle Ini kan Sudah Terjadi Konflict Karena dia Ngejar Sudah ada Konflict Sebelumnya Nah sekarang Ini The giant Was swallowed By the muddy Will Ini juga Sebelumnya Sudah ada Konflict Kemudian Yang seen The timonmas Ran away From the jungle To save Her life Ini dia Lari Itu karena Sudah ada Konflict Dia gak Ingin dimakan Maka Yang menjadi Konflictnya Adalah Ketika ini Yang mengawali Konflictnya The giant Came and Asked the widow For timonmas Oke Go on To number 14 From the story We can get Lesson The children Should Blah Blah Ini Kalian Diminta Untuk Menentukan Nilai Moral Bahwa Anak Itu Harus Bagaimana Terhadap Orang Tuanya Dilihat Dari Apa Yang Dilakukan Timonmas Dalam Cerita Ini Nah Disini Timonmas Itu Mungkin Bisa Dilihat Dari Ini Ini So So When Timonmas Turn To 16 Ini The widow Told her To run Into The jungle With A bag Of salt You Must Not Let The giant Catch You Nah Ini Perintahnya Ibunya Widow Itu Terhadap Timonmas Sehingga Dia Akhirnya Bisa Selamat Dan Dia Melakukannya Ini Sehingga Dia Bisa Menyelamatkan Diri So We Can Conclude That From The story We Can Get Lesson That Children Should Be Obedient To Their Parents The answer Is This One Be Obedient To Their Parents Oke Now Go On To Question 15 And 16 Ini Text Transaksional Dan Kebetulan Dua Soal Ini Di Antara Kalian Sudah Banyak Yang Benar Jadi Saya Hanya Akan Menunjukkan Kru Nya Haja What Alisa And Leo Probably Ini Kemungkinan Apa Alisa Dan Leo Itu Itu Kalau Kita Lihat Disini Ketika Lisa Mengatakan He Is The Only Participant From His Class Dengan Mengatakan His Class Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Berada Di Kelas Yang Berbeda Sehingga Bisa Disimpulkan Kalau School Mates Bukan Class Mates Kalau Speech Contestant And Contest Participant Disini Yang Sebagai Contestant Itu Hanya Leo Sedangkan Lisa Tidak The Next Number 16 Where Does The Dialogue Probably Where Does Dialogue Likely Take Place Ini Gimana Terjadinya Kalau Kita Lihat Disini It is Break Time Lisa And Hannah Having Lunch Together Sedang Makan Siang Di Sekolah Sedang Makan Siang Kemungkinan Yang Paling Besar Itu Ini In A Cantin Jadi Yang Bisa Kita Jadikan Dasar Adalah Ini Okay Now The Next Text Coba Kita Identifikasi Dulu Jenis Textnya Kalau Ini Adalah Text Report Karena Diawali Dengan Dengan General Classification Earthquake Is One Of The Natural Disaster Blah 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 Okay Question Number 17 Ini Menanyakan Mengenai Persamaan Kata Ada Kultipan Meanwhile Volcanic Earthquake Happens As The Effect Of Volcanic Activity The Underline World Is Closest And Meaning To Blah Blah Jadi Kalian Harus Menentukan Kata Effect Ini Artinya Sama Dengan Apa Kita Baca Di Dalam Kalimat Ini Ada Di Bagian Coba Yang Mana Ini Meanwhile Volcanic Ini Bagian Kalimat Ini 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 Meanwhile Volcanic Earthquake Happened As The Effect Of Volcanic Activities Jadi Sedangkan Ini Kalau Kita Lihat Kalimat Lengkap The Tectonic Earthquake Is The Common One And It Happens Because Of The Movement Of The Crush Jadi Ini Kalau Yang Tectonic Earthquake Itu Dikarenakan Oleh Gerakan Crush Min Meanwhile Meanwhile Sedangkan Kalau Volcanic Earthquake Ini Tentunya Kata Effect Ini Adalah Ini Apa Ya Happened As The Effect Berarti Terjadi Sebagai Dampak dari ini, volcanic activity. Bisa diartikan kata efek di sini adalah dampak. Dampak dari volcanic activity. Nah, kata yang hampir sama dengan ini maknanya adalah kata result. As the result of volcanic activity. Jadi, volcanic activity itu akhirnya menyebabkan terjadinya volcanic earthquake. Oke, go on to number 18. The question is, the common earthquake happens when blah, blah, blah. Sebab ini kaitannya dengan common earthquake. Ini, common earthquake di sini adalah ini yang kalian jadikan kru ini. Earthquake happen as the layer below the surface of earth are active. Terjadinya apabila lapisan di bawah permukaan bumi itu active. So, we can conclude that the answer is this one. There are, sorry, sorry. Not this one, but C. There are active layers below the surface of earth. Okay, now go on to number 19. The third paragraph tell us about. Okay, kita lihat paragraph ketiga yang mana. Okay, paragraph ketiga ini. When the stresses are too big, it causes a fault. The movement happens on the fault as the tectonic plates are moving. When there is a sudden movement of the crust in the fault line, then the earthquake happens. Nah, ini berarti. Then the earthquake happens. Berarti ini menyimpulkan bahwa ini terjadi proses, kemudian itulah terjadinya earthquake. So, we can conclude that the third paragraph tell us about how an earthquake happens. Sorry, sorry. Ini salah ya. Saya salah menandainya. Oke. Yang ini. Sorry. Ini ya. Harusnya yang ini. How an earthquake happens. Oke. Now, the next text. Text for question 20 and 21. This is the lyric of the songs. Ini lirik lagu. And then the question. The writer of the song lyric is probably. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan penulis lirik lagunya itu kira-kira siapa. Nah, coba dilihat di sini. Ini judulnya adalah Daddy. Kemudian kalau dilihat di sini menyebut Daddy. Oh, Daddy. Nah, berarti kalau yang menyebut Daddy itu paslah anak. Nah, berarti yang nulis lagu ini tentunya adalah seorang anak. Seorang anak. Nah, in English kalau anak itu kan bisa doctor, bisa son. Nah, kalau di sini kita lihat ada son. Berarti yang memungkinkan jawabannya ini. Kalau misalkan ada jawaban lain, a doctor, itu bisa jadi. Tapi karena di sini nggak ada, jadi ya. And the next, number 21. You are one and a million and a million and one. Nah, ini kalian diminta memahami lirik ini. Which statement are in line with the meaning of the lirik. Mana yang maknanya itu sejalan. Artinya maknanya sama dengan lirik lagu ini. Tapi hanya yang baris ini saja yang ditanyakan. Coba kita lihat. The first statement, the writer loves his father very much. Ini yang ditanyakan hanya terkait ini loh. Hanya terkait lirik ini. Mungkin kalau secara keseluruhan betul bahwa ini menunjukkan seorang anak yang loves his father. Tetapi kalau lirik ini, yang baris ini, itu tidak menunjukkan itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau yang ini kurang tepat. And then the second, the writer admires his father very much. Mengatakan, you are one and a million and a million and one. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia itu special, very special. Bahwa ayahnya itu very special. Jadi ini menunjukkan bahwa dia memang mengagumi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataannya ini sejalan atau sesuai dengan lirik lagu ini. And then option three, the third option, the statement. The father is the only person the writer knows. Nah, ini bahwa ayahnya itu adalah satu-satunya orang yang penulis kenal. Ini enggak ada cluenya di sana, terkaitnya itu. Jadi yang ini, yang ini C tidak tepat. Mengatakan, you are one and a million. Jadi itu di antara banyak itu ada kamu yang satu-satunya di antara banyak. Bukan satu-satunya yang dikenal, tapi seseorang yang memang special. And the fourth, the father is very special person to the writer. Nah, ini sangat tepat karena ini tadi ya, mengatakan, you are one and a million and a million and one. Dari sini bisa kita simpulkan that the answer is B. Oke, well now go on to question 22. Pada soal nomor 22, ini kalian diminta untuk membaca dua buah teks. Kalau kita identifikasi, ini teksnya adalah announcement, teks pengumuman. And then, you have the question, the writer's intention of writing the text is blah, blah, blah. Ini kalian diminta menentukan tujuan penulis. Nah, kalau secara umum, pengumuman itu disulis dalam rangka tujuan untuk memberi informasi atau giving information. Nah, kita lihat giving information mengenai apa. Ini kita lihat di teks yang pertama, ini adalah ini. To celebrate our school anniversary, there will be a musical competition. Nah, berarti kita tahu bahwa ini adalah mengenai musical competition. Kemudian di teks yang kedua, to celebrate the national education day, our school will have welcoming competition. Nah, ini berarti mengenai welcoming competition. Okay, so, we can conclude that the answer is this one. Giving information about school competition. Okay. And now, go on to the next question. Question 23. Yeah. Okay. Yeah. Uh, let's see the question. The text are addressed to blah, blah, blah. Nah, ini kalian diminta untuk menemukan teksnya itu ditujukan untuk siapa. Nah, di teks yang pertama, tentunya ini ditujukan untuk all school community. And then, di teks yang kedua, ini mengenai ditujukan untuk siapa. All students, teachers, and staffs of SMP of Ikanada Senior High School. Jadi, bisa kita simpulkan, kalau ini kan untuk seluruh warga sekolah, kalau ini untuk murid, guru, dan staff, ya berarti juga warga sekolah. So, we can conclude that the answer is the members of the schools. Oke, now, go on. Number 24. Di sini kalian juga harus membaca dua buah teks. Kalau kita lihat di sini ada step-stepnya, berarti teksnya ini adalah teks procedure. Kemudian, question 24. What are the greatest intentions in writing the text? Ini juga ditanyakan tujuannya, tujuan kenapa ditulis teksnya. Nah, kalau itu teks procedure, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Kalau kita lihat di sini yang teks satu adalah ini. Take a screenshot. Kemudian, yang kedua adalah delete application on Android. So, we can conclude that the answer is this one. To tell the readers how to take a screenshot and to delete application on Android. Oke, now 25. What is the difference between the first step and the two manuals? Kita lihat. Step yang pertama di teks satu adalah ini. Kemudian di teks kedua adalah ini. Kita lihat kalau yang di teks satu, open the screen that you want to capture. Berarti ini masing-masing orang bisa beda. Kalau yang mau diambil itu, mau di capture itu beda. Tentunya yang dibuka juga beda. Kalau yang di step yang pertama di teks kedua, open the Google Play Store application. Jadi harus buka Google Play Store application. So, we can conclude that the answer is this one. In the first manual, we can open any page. Kalau yang in the second manual, we must open the Play Store. Oke, now the next. Why do we need to check the Android types before following the manual? Nah, kenapa kok harus nge-check Android types? Ini kuncinya, kunci pertanyaannya ini adalah di sini. Check Android types. Kita lihat di dalam teksnya. Di teks satu ada note yang terkait dengan tipe Android itu yang ini. Sorry. Oh ya. This one ini. Terkait dengan tipe Android ini. Kemudian di teks yang kedua yang terkait dengan tipe Android adalah ini. Nah, some of these types work only on Android 11 and up. Kemudian yang di teks kedua. Some of these types work only on Android 8.1 and up. Nah, berarti ini langkah-langkah ini tidak bisa diterapkan pada semua tipe Android. So, we can conclude that the answer is this one. Good manuals can only work on certain types of Android. Okay, number 27. This is a transactional text. Kemudian di sini, the question is, how is Eros feeling when the conversation happens? Ditanyakan Eros feeling. Ini kata posinya adalah Eros feeling. Ini jawabannya bisa kita simpulkan dari di sini. Karena juga terkait dengan pertanyaannya Duta di sini. What's up? Are you okay? Nah, ini kan Duta itu melihat bahwa Eros itu enggak baik-baik saja. Kemudian bertanya, what's up? Are you okay? Kemudian Eros menjawab, it's my job. I'm not enjoying it. And I didn't get the promotion. Saya enggak enjoy, enggak menikmati pekerjaan saya. Dan saya enggak mendapatkan promosi. So, we can conclude that Eros is hopeless. The next, 28. Ini diambil kutipan dari text. If I were you, I'd look for another job. Ini yang mengatakan Duta. Duta itu mengatakan, jika saya itu kamu, saya akan mencari pekerjaan yang lain. Nah, dari, the expression above means that. Nah, ini kan maknanya apa? Ini memberi suggestion pada Eros untuk mencari pekerjaan lain. So, the answer is C. The speaker is giving a suggestion to the listener. And the next, number 29. You have two texts. Let's identify the texts. Kita identifikasi dulu. Ini text-nya adalah text report. Text report. And then you have the question. What do the text discuss? Ini yang ditanyakan dua text ini. Jadi, dua text ini mengenai apa? Nah, tentunya harus dibaca satu per satu. Yang text yang pertama. Ini about cyberbullying. Kemudian text yang kedua adalah mengenai physical bullying. Kita lihat pilihannya. Ini kan sama-sama mengenai bullying. Ini yang harus mewakili dua text. Kalau ada pilihan yang A, about cyberbullying. Ini betul, tapi hanya untuk text satu. Physical bullying. Ini juga betul, tapi hanya untuk text yang kedua. Nah, berarti yang betul adalah yang ini. Two types of bullying. Jadi, two types itu ya. Cyberbullying and physical bullying. Oke, question number C. From both of the text, we know that bullying bla bla bla. Nah, ini tipe soal seperti ini. Kalian sudah belajar tips-nya. Kalau jawab, ya harus lihat pernyataannya satu per satu. Betul atau tidak? Kita lihat. Yang A, mostly happens in online media. Nah, yang terjadi di online media itu adalah yang hanya yang cyberbullying. Jadi, ini enggak tepat. And then, point B, option B, usually happen during middle school age. Nah, ini di dalam text ini ada yang terkait dengan middle school age ini. Ini hanya mengenai physical bullying. Jadi, yang ini pun juga enggak tepat kalau ini untuk jawaban. Jadi, yang ini enggak tepat ya. Yang ini enggak tepat. Yang C, can affect the mental health and victims. Sorry, can affect the mental health of the victims. Kalau kita lihat di dalam text-nya, di sini, itu yang terkait dengan dark effect-nya, itu adalah di paragraf kedua. People can be aware of when they check the stress of yang ini. Problems and mood. Nah, berarti in mood, kemudian energy level, sleep and appetite. Ini adalah terkait dengan mental health. Kemudian, yang untuk yang physical bullying, itu di sini ada dampaknya itu ini. Leading to low self-esteem, depression. Kemudian trouble at school. Ini semua adalah mental. Mental terkait dengan mental. So, percaya diri yang rendah, kemudian depresi. So, we can turn to the answer is, she can affect the mental health of the victims. Kalau di sini yang C, yang D yang salah ini. Will only bring physical problems. Ini hanya, padahal juga mental. Okay, now go on, number setiwanya. Okay. The question is, what is the second paragraph of each text about? Nah, ini. Kalian diminta yang paragraf kedua ini mengenai apa. Kemudian yang paragraf kedua di sini mengenai apa. Nah, kalau kita lihat tadi, kita sudah discuss bahwa paragraf kedua ini mengenai dampaknya. Terutama pada mental health. Ini juga. So, we can conclude that the answer is this one. Mental health problems caused by bullying. Okay. And the next number 32. The stress of being in constant state of upset or fear can lead to blah, blah, blah. Ini pada kata ini, ya. Stress ini. Pada kata stress. The stress of being in constant state of upset. Jadi, stress itu di sini maknanya kayak tekanan. Tekanan pada kondisi sedih, takut. Nah, ini kalian diminta mencari kata yang sama yang terjadi atau yang kalian temukan di teks yang kedua. Nah, tentunya ini terkait dengan kondisi mental itu ada di paragraf kedua ini. Ini ada low self-esteem. Nah, pertanyaan diri yang rendah. Nah, ini ada kata depression. Depression itu juga kondisi tertekan. So, the answer is this one. Depression. Okay. Text for question 33. Okay. Kalau kita identifikasi teksnya, ini adalah info grafis. From the infographics, we can understand that climate change and deforestation, blah, blah, blah. Ini adalah, ini sifatnya masih umum. Dari kata kuncinya, dari pertanyaannya ini hampir sama bahwa kalian harus diminta menentukan pernyataan yang benar. Hanya di sini sudah dikasih intro, that climate change and deforestation, blah, blah, blah. Berarti harus dilihat satu persatu. Kalau di sini, ini perubahan cuaca dan deforestation. Kalau yang option A, can be overcome by clearing green area. Nah, ini kok malah dengan clearing green area. Nah, ini kan nggak tepat. Padahal ini untuk mengatasi deforestation. Kok malah clearing green area, berarti ini nggak tepat. And point B, are related to the increase of surface temperature. Nah, ini perubahan cuaca dan juga deforestation, itu memang bisa menyebabkan perubahan suhu permukaan bumi. Ini kalau kalian baca detail, mungkin dengan di-yum, karena teksnya nggak begitu jelas, ada di bagian ini. Kemudian untuk di-yum, di-yum, supaya bisa nampak lebih jelas, ya. Oke, so, we can conclude that the answer is this one. Karena apa, kalau yang kita lihat yang C, world mostly caused by scientist activities. Masa kok malah disebabkan oleh scientist. Kemudian yang di-offer only the countries which lost their green areas. Hanya mempengaruhi negara yang kehilangan daerah hijaunya. Nah, ini juga tidak. Now, go on to 34. The text are written to. Ini infographics. Infographics itu tujuannya ya giving information. Membeli informasi. Nah, yang diberikan informasi mengenai apa? Kalau kita lihat teksnya, ini adalah mengenai climate change. Kemudian yang kedua adalah mengenai deforestation facts. So, we can conclude that the text are written to discuss general information of climate change and deforestation. Okay, and go on to 35. Oke, ini kalian juga di sini disediakan dua buah teks. Yang pertama adalah ini, teksnya. Ini semua kalau kita lihat ini adalah notice terkait dengan how to stay healthy. Bagaimana supaya tetap sehat? Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan protokol kesehatan. So, 35. Where can good text probably be found? Kalau kita lihat ini teksnya, ini kan tidak ada yang mengarahkan ke tempat tertentu. Ini sifatnya umum. Bisa di tempat umum. Tapi kalau kita lihat di sini dari gambar-gambarnya, ini kan related to children, terkait dengan anak. Jadi, kemungkinan itu ditemukan bisa di beberapa tempat. In a playground, itu kan juga terkait anak. Jadi, ini juga mungkin sebagai jawaban. Kalau in a hospital, hospital kan umum. Tidak hanya untuk anak ya. In an office, bahkan office itu untuk orang diwasa. Nah, yang terkait dengan anak satunya adalah ini. At school. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks ini bisa ditemukannya in point A. Ini, dikorekkan soal S.A. Oke, go on to 36. Do with your and cover your cough and sneeze and remember your distance, reverse to blah, blah, blah. Oke. Tadi kita sudah discuss bahwa ini adalah, kalau kita lihat gambarnya, ini memang ditujukan untuk anak. So, we can conclude that the answer is this one. Children should play around. Oke, 37. Ini kalian diminta untuk membaca dua buah teks ya. And that's in the question. After reading the text, the readers will blah, blah, blah. Kalau kita identifikasi, ini teksnya, ini kan teks label. Ini label obat, ini juga label obat. Nah, sekarang kita lihat di sini. After reading the text, the readers will, kalau kita lihat, recover faster their sickness. Ini belum tentu ya, kalau minum obat terus langsung cepat sembuh, tergantung obatnya juga. And B, find the fastest way to cure their illness. Ini ada kata fastest way. Ini tidak jaminan minum obat ini adalah yang paling cepat sembuh. How about C, be able to find the most efficacious medicine. Ini efficacious, ini menemukan yang paling efektif. Nah, dengan baca ini kan ini belum tentu ini obat yang paling efektif. Jadi, kalau obat di-understand how to consume the medicines properly. Nah, kalau membaca teks itu, ini tentunya kan mereka bisa, apa, how to consume the medicines properly. Kenapa? Karena di sana ada petunjuk atau dosis-dosis bagaimana mengonsumsinya. So, the answer is D. Okay, and then 38, go on to 38. Masih teks yang sama. Which of the followings go with the description in the text? Coba kalau kita lihat di sini, put of the medicine are special for children. Betul nggak? Ini for ages 2 to 3 years. Berarti yang teks yang kedua betul. Kalau teks yang pertama kita lihat. Ada nggak yang mengarahkan bahwa itu untuk anak? Oke. Ini kan. Terus children. Sini ada kata children. Berarti pernyataan ini benar. Ini yang pertama benar. Ini berarti ini benar ya. Sorry. Ini ya. Berarti yang ini benar. How about the second? Put of the medicine are to reduce V4 and pain. Nah, benar nggak untuk V4 and pain? Kalau kita lihat di sini yang ini memang PIN and V4 relief. Betul. Yang pertama. Yang teks yang kedua. Kalau yang pertama untuk ini. Oh, enggak. Kalau ini bukan ya. Berarti ini yang kedua tidak tepat. Yang kedua tidak tepat. The third statement. Put of medicine contain alcohol. Is that right? Apakah mengandung alkohol? Kita lihat di dalam teksnya. Ada nggak yang mengandung alkohol di sini? Ini alkohol free. Nah, berarti tidak. Ini di satu teksnya sudah menunjukkan alkohol free. Berarti pernyataan ini tidak tepat. How about the fourth statement? Put of the medicine have fruit flavors. Nah, mana yang menyatakan fruit flavors? Ada nggak yang terkait dengan ini? Fruit flavors? Ini sudah menunjukkan bahwa ini flavor-nya. Ini untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak itu memang kebanyakan itu nih. Ada grape flavor liquid. Ini berarti flavor-nya grape. Jadi, benar kalau flavor-nya adalah terkait dengan fruit. So, the answer is B. So, we can conclude that the answer is B. Oke, now 39. Which of the followings go with the advertisement? Coba kita lihat ini iklannya ini. Ini dua buah teks iklan. Mana pernyataan yang benar? Yang pertama, the products are dietary supplements. Apakah ini supplements atau obat? Kalau kita lihat dari ini fungsi-fungsinya. Ini adalah memang supplement. Karena ada ini help support the immune. Ini juga iya. So, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah benar. And the second statement. The products can promote our immune system. Benar enggak? Ini di sini ada akunya yang terkait dengan immune system. Kemudian juga di teks yang kedua. Ini support normal levels in the blood. Ini energy production. Nah, ini juga terkait dengan immune system juga. So, ini juga betul. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. The products can help us to maintain our heart. Ini di sini ada terkait dengan heart. Essential nutrients for heart muscles. Kemudian di sini, help support antioxidant activity and heart function. Jadi ini betul. Duanya. Kemudian yang the products can help us to cure any diseases. Ini tadi sudah kita identifikasi bahwa ini bukan obat, tapi ini suplemen. Jadi kalau ada pernyataan cure any diseases, ini enggak tepat. Jadi yang ini salah. So, we can conclude that the answer is C. And the last, number 14. Who will likely be interested in eating the advertisement. Ini adalah suplemen. Dan ini digunakan kalau tadi terkait dengan immune, untuk meningkatkan immune dan sebagainya. Ini, maka kita bisa menyimpulkan that the person who like, the people who likely, who will likely be interested in eating the advertisement are the ones who want to get good stamina. Yang ingin menjaga kesehatannya. Oke, demikian. Sudah kita bahas paket soal prediksi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ayo, terus berlatih supaya nanti hasilnya di ASBD kalian akan mendapat hasil yang maksimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah paham anak-anak semua. Penjelasan beliau sangat lengkap dan padat. Saya harapkan mendengarkan dengan baik dan penuh konsentrasi. Karena sayang sekali jika kalian lewatkan pembahasan dari Bapak-Ibu guru di les ini. Nah, jangan lupa seperti biasa, rutinitas kita, les ASBD ini akan dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.30. So, see you again on Friday, jam setengah empat. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.